Halo Halo selamat malam sahabat engler ketemu lagi dengan saya Jano di channel Jano Fishing ya hari ini kita akan kembali lagi mereview ya sahabat engler hari ini kita akan mereview satu buah juara dari brand Daiwa ya sahabat engler sebenarnya juara ini juara sudah lumayan lama ya udah sekitar 8 bulan atau lebih nah dia sudah keluar ya tapi ini serinya hitungannya tetap dia seri terbaru dari Daiwa ya sahabat engler jadi ini disini juaraan Daiwa Magoi GT ya sahabat engler Daiwa Magoi GT ini kita punya dua nih sahabat engler jadi serinya Daiwa Magoi GT dan yang lebih tingginya ini lagi Daiwa Magoi MX GT ya sahabat engler ini ini dua produk ini agak berbeda ya kualitas kualitasnya ya sahabat engler dan harganya pun dia agak berbeda ya jadi kita akan coba review satu-satu dari yang Daiwa Magoi GT nya dulu ya sahabat engler nih Daiwa Magoi GT ini ini kelas yang pertama ya sahabat engler Galatama bisa Galatama bisa bebas ya sahabat engler Oke untuk panjangnya dia tersedia di 165 cm dan 180 cm sehat sahabat engler untuk harganya kalau yang Daiwa Magoi GT ini dia harganya diangka 1 juta lebih ya sahabat engler 1 juta lebih dikit nggak sampai 1 juta 100 lalu kalau untuk yang Daiwa MX GT nya ini ini dia harganya diangka 1 juta setengah ya sahabat engler ini juga sama dia ada dua ukuran panjang yaitu 165 dan 180 kita akan coba buka dulu yang Daiwa Magoi GT nya dulu yang dibawanya dulu ya ini seri yang rendahnya dulu Magoi GT yang harganya 1 juta lebih yang ini yang panjangnya 180 ya sahabat engler nah dia pakai sarung aja nih sahabat engler dia sarung aja enggak ada enggak ada dus kayak itu ya nah ini dia barangnya ini sahabat engler Daiwanya warnanya hitam banget ya warnanya hitam lalu di belakangnya dia ada stopper untuk eva nya dia full full eva ya sahabat engler lalu untuk karbonnya dia carbon hollow ulir ya sahabat engler ini ulir Oke sahabat engler kita langsung lihat saja dari dekat ya kualitas barangnya seperti apa ya sahabat engler jadi ini dia barangnya sahabat engler bisa lihat langsung dari dekat ya sahabat engler eh kita bahas dari belakang dulu seperti biasa paling belakangnya di sini ada logo Daiwa ya sahabat engler ada logo Daiwa lalu di bagian sini dia ada semacam penutup ya penutup atau pengunci untuk stoppernya sahabat engler nah ini stopernya ini sebenarnya bisa dibuka nih stopernya bisa dibuka ini berbahan aluminium ya ini berbahan aluminium ringan sangat ringan ini enggak berat ini aluminium tuh sahabat engler lalu ini bisa dipasangkan kembali ya sahabat engler jadi buat kalian yang mau pakai stopper atau enggak kadangkan ada yang enggak senang pakai stopper karena ribet tuh bisa dipasangkan kembali tanpa stopper ya sahabat engler ini di sini bisa dibuka tutup kadangkan sangat mengganggu juga bagi yang mancing enggak pakai stopper ya lalu di bagian sini dia Eva ya ini Eva sahabat engler full Eva jelas ya ini full Eva untuk real seatnya dia di sini belum Fuji ya kalau disini penguncinya dia dari atas ya sahabat engler di sini ada Eva lagi yang bagian atasnya Hai untuk panjang batnya ini panjang 34 cm ya 34 cm ya sobat engler ini panjangnya batnya hanya 34 cm jadi ini masuknya kelas galatama emas galatama emas ya galatama emas nih sahabat engler itu galatama lele sih kependekan 34 cm itu kependekan untuk batnya ya jadi kurang nyaman untuk dipakai waktu fight kalau panjang batnya hanya segitu ya sahabat engler Oke lalu di bagian depannya di sini dia ada ada mereknya Magoi disini ada logo Daiwa lalu disini ada tipenya Magoi GT 602 MHS ya sahabat engler medium happy spinning ya lalu disini ada keterangannya Bradding X ya sahabat engler Oke lalu disini ada speknya lagi Magoi GT 602 MHS SD lalu lainnya disini yang 820 lip ya sahabat engler ini yang kelas galatamanya 820 lip untuk untuk case lurnya disini 7-28 gram ya sahabat engler lalu disini ada keterangan made in Vietnam ya sahabat engler jelas ya Hai jelas oke nah ini sahabat engler bisa lihat sendiri kualitas lapisannya Hai cuman kalau yang di belakang ini saya lihat dia betul ada ada kualitas X nya sudah dililit ya dan ini sudah ulir ulir dan dililit X ya cuman hanya saya lihat hanya bagian sini aja nih jarak segini aja nih untuk bagian depannya lagi enggak ada ya sahabat engler tuh untuk bagian depannya lagi nih disini hanya ulir aja tuh enggak ada ekstrapnya Oke Oke jadi disini saya lihat untuk keterangan Bradding X nya itu mungkin apa hanya bagian belakang karena di belakang betul ini ada X nya ya udah ada lilitan X nya lalu emang dalamnya juga ada spiralnya jelas sekali ya tapi di bagian depan sini karbonnya belum dilapis X tapi sudah spiral kalau spiralnya emang sudah ada enggak jelas tapi X nya enggak ada ya sahabat engler jelas banget ya lalu untuk ringnya disini Fuji ya sahabat engler disini Fujinya Fuji O nih Fuji O jelas jadi Fujinya masih Fuji biasa ya Fuji O kelasnya harusnya barang semahal ini seharusnya Fujinya sudah lebih baik lagi ya lebih bagus lagi ya tapi enggak apalah kalau Fujinya makin bagus berarti harganya pun makin mahal ya sahabat engler karena ini kualitas karbonnya mungkin kualitas yang sudah bagus ya sahabat engler lalu di bagian depan disini sudah diikat dan diraisin ya ini agar biar lebih kuat ya sahabat engler dan ini karbon hollow Oke jelas ini karbon hollow nah ini saya simpan untuk bagian blank belakangnya ya sahabat engler untuk bagian dan blank belakangnya saya simpan kita akan coba ke bagian top sectionnya nih sahabat engler top sectionnya ini disini sama dia karbon hollow ya sahabat engler kalau tengah bisa lihat karbon hollow ya jelas temen ini cukup tebal karena 820 lip ya sahabat engler jadi cukup tebal lalu untuk ikatannya cukup rapi ya sahabat engler cuman disini saya lihat kok cet-cetnya kurang ini bat apa emang emang begitu ya cuman ini sangat rapi sangat rapi untuk ringnya juga dia Fuji untuk ringnya dia Fuji ya sahabat engler jadi ringnya di sini Fuji juga nah ini untuk karbonnya juga ada hanya spiral ya sahabat engler jadi tidak ada x-nya atau x-ray-nya atau lapisan x-ray-nya ya hanya spiral ulir jelas-jelas banget ya jadi nggak ada x-ray-nya hanya spiral ulir ya sahabat engler nah disini ada label Daiwanya lalu ini ringnya lagi Fuji jadi ringnya ini semua Fuji ya sahabat engler disini 123456 jadi total ringnya semua ada tujuh sama ini ya total ringnya semua ada tujuh semua sudah full Fuji ya sahabat engler bisa lihat jelas ke ini lumayan kaku karena 820 ini bisa juga dipakai untuk galata malele ya sahabat engler untuk berat jorannya kita akan coba timbang untuk berat jorannya kita akan coba timbang berat jorannya itu 136 gram ya sahabat engler cukup lumayan berat itu berikut dengan stoppernya ya stopper belakangnya sudah dipasang 136 gram ya dibilang berat banget sih enggak ya termasuk ringan ya sahabat engler ini dia barangnya saya akan simpan itu dia sahabat engler barangnya yang ini yang panjang 180 yang 820 lips ya sahabat engler jadi kita stoknya itu 180 dan 165 ya sahabat engler disini ini kalau untuk galata malele sih bisa cemen kalau saya itu pendek banget ya batnya ini sangat pendek ke-1-2 batnya sangat pendek jadi kalau untuk galata malele itu kurang nyaman ya sahabat engler tapi ini blanknya kaku jadi bisa aja kalau untuk logalata malele bisa aja ini kaku tuh 820 ya 820 ini akurat banget 820 lip magoi gt-nya enak ya wajar ya harganya juga mahal udah pasti brand Daiwa itu jarang kualitasnya jajak ya sahabat engler Oke gitu ya ini yang saya review yang 180 nya yang 165 nya saya enggak bawa jadi enggak perlu di review ya kurang lebih speknya hampir sama jadi paling berbeda panjangnya atau beda lainnya ya sahabat engler gitu aja ya Oke ini saya akan coba simpan kita akan coba bahas yang Daiwa Magoi MXGT ini sahabat engler Nah kalau yang Magoi MXGT ini dia pakai Nika dan dus ya karena harganya lemayang selisihnya yang jauh isinya 500.000 jadi wajar dia pakai dus pakai Mika ini kelihatannya barangnya bagus banget mewah ya dari kemasan aja dia sudah sudah jelas mewah ya sahabat engler tuh dari kemasan aja sudah mewah banget di sini ada tulisan Magoi MXGT ini yang tipe 562 itu sama dengan panjang 165 ya 165 cm lalu ini ini yang lain 820 lip ya sahabat engler ini yang lain 820 lip bukan yang 16 lipnya kita akan coba buka dulu barangnya seperti apa untuk mikanya sih keren seperti Magoi GMX ya kurang lebih mikanya seperti itu dia barangnya jadi dia ada terdapat satu buah sarung ya di dalamnya ini ada sarungnya juga sarungnya nggak usah kita keluarin sarungnya udah pasti sarung umumnya untuk joran-joran Daiwak ini lebih keren nih harganya lebih mahal ini lebih keren ya ini yang seri barunya juga sahabat engler cuman ini yang lebih tinggi dari Magoi GT yang tadi ya sahabat engler karena ini yang seri MX nya nah kalau ini kualitasnya dia lebih jauh lebih bagus ya sahabat engler harganya untuk joran ini di angka 1.500.000 untuk yang panjang 165 lalu untuk panjang yang 160 nya itu hanya beda sedikit ya hanya beda berapa puluh ribu aja hanya selisih sedikit harganya ya sahabat engler oke kita langsung saja lihat dari dekat sahabat engler kualitas barangnya ya oke ini dia sahabat engler barangnya bagian sininya untuk untuk juarannya sih kebanyakan dominan warnanya hitam ya ini ya ini evanya lihat dominan ini warnanya hitam untuk bagian belakang dia tetap ada logo Daiwanya pasti ya ada logo Daiwanya lalu disini ada stoppernya stoppernya sama seperti yang tadi Magoi GT nya ini bisa dibuka dan stopper bisa dilepas pasan ya buat kalian yang mau pakai stopper bisa di lepas dan ini stoppernya berbahan aluminium oke lalu ini evanya disini evanya dari belakang ini besar lalu ke tengahnya ini kecil ya lalu agak besar lagi ke bagian realsetnya itu dia realsetnya modelnya seri model baru nih realsetnya realset kualitas bagus dan sudah Fuji ya sahabat engler realsetnya kualitasnya bagus untuk dipegang enak oke lalu ini bagian atasnya ada eva lagi penguncinya dari atas sahabat engler oke jelas ini Fuji nya Fuji bagus oke lalu disini bagian depannya blanknya ini dia ada tulisan Magoi ada logo Daiwanya ada tipenya MX GT 562 MHS ya ini medium heavy spinning oke lalu ada keterangan lagi X45 braiding X ya disini ada keterangannya nih sahabat engler jadi ini yang kualitas X nya itu yang 45 lilitan ya sahabat engler oke lalu disini ada keterangannya lagi sahabat engler disini ada keterangannya Magoi MX GT 562 MHS SD lalu lainnya 820 lurnya itu 7-28 gram made in Vietnam ya sahabat engler ini bisa lihat sendiri jelas oke kita akan coba lihat ke bagian karbonnya oke bahan karbonnya apakah sama dengan yang tadi atau ini lebih bagus ya kalau saya lihat sih ya ini pasti lebih bagus oke untuk blanknya ini sudah dilapis dengan X wrap atau X45 atau braiding X ya sahabat engler jadi sudah dilapis emang bahan dasarnya juga dia ulir ya ini kebanyakan dominan ulir lalu dilapis dengan kualitas X wrap atau X45 lilitan atau braiding X ya sahabat engler jelas bisa lihat kualitas lilitan nya oke nah ini bagian belakang ya ini bagian belakang lalu bagian depan juga dia sudah dililit ya sahabat engler sudah dililit jelas banget oke jelas banget ya untuk ikatan dan ringnya ini ikatan lebih rapi dari yang tadi ya ini lebih bagus lebih rapi lah supaya supaya lebih bagus dia ada ada motif motif warna gitu jadi kelihatannya lebih keren oke untuk ringnya dia ring Fuji Fuji Alconic Ring K series ya sahabat engler disini kelihatan Alconic Ring jelas Hai jelas lalu disini ada label lagi Magui MX GT ada tulisan sensitive graphic blank lalu X45 lilitan braiding X top width SIC ring Fuji real sheet jadi keterangannya disini sangat jelas ya sahabat engler sudah ditulis disini kualitasnya emang lebih bagus ya bagian top nya ini Fuji nya SIC ya ternyata ya sahabat engler disini keterangannya bagian top width nya itu SIC ring ya jadi yang belakang ini Alconic jadi bagian top ini paling atas mungkin Fuji nya Fuji SIC ya sahabat engler oke beda dengan yang belakang ini ini Fuji Alconic untuk disini paling depannya lagi dia udah dililit lagi ya sahabat engler ini lilitannya lebih lebar lebih panjang dari yang tadi ya agar lebih kuat ini carbon hollow oke ini saya simpan nih nah ini dia sahabat engler untuk top section nya untuk top section nya disini dia carbon hollow juga sahabat engler ini carbon hollow ya carbon hollow lalu ini disini ada ikatan pembatas pembatas untuk masuknya sampai mana ya biasanya sih segini ada batasnya ini batas biar masuknya full enggak lewat ya enggak makan yang bagian depan untuk blank nya juga bagian top section nya ini sudah dilapis juga ya sahabat engler dilapis X45 untuk ring nya disini Fuji juga nih saya akan coba cek Fuji nya sahabat engler ini masih Fuji Alconic untuk bagian ini masih Fuji Alconic lalu ini ring kedua dari bawah ini juga masih Fuji Fuji Alconic di sini bagian depan sini dia sudah tidak dilapis tuh jadi yang sudah dilapis X45 nya itu dari blank sini sampai sini ya sahabat engler tuh jadi sebatas ini aja yang dilapis X nya oke untuk di bagian sini dia belum dilapis sahabat engler sampai depan ini belum dilapis ya sahabat engler oke lalu ini untuk ring nya ini ini tiga Fuji Alconic ya ini Alconic juga nah ini yang bagian depan ini yang saya mau cek ya sahabat engler jadi bagian top ini sahabat engler bagian top ini dia Fuji nya Fuji SIC ya sahabat engler jadi bagian top ini XIC satu sendirian untuk yang lain ini ini Alconic ini Alconic ini Alconic ini Alconic ya dan yang paling belakang itu Alconic jadi bagian top ini dia SIC karena warnanya bagian ringnya bagian ringnya itu warnanya sedikit berbeda ya jadi kelihatan dan keterangan yang tadi tuh sangat bagus ya karena dikasih tahu di sini bagian top ini dia Fuji nya SIC kalau enggak juga kita susah membedakannya ya sahabat engler oke jelas jelas ya di bagian sini dia belum di belum dilapis belum dilapis x-ray atau dilapis x45 kalau bahasa dari Daiwa nya oke kalau bahasa ininya x-ray belum dilapis ya 123 sampai marit keempat itu dia belum dilapis lalu ke belakangnya dia sudah dilapis x-ray oke sahabat engler oke ini dia jorannya untuk berat jorannya kita akan coba timbang untuk berat jorannya kita akan coba timbang beratnya dia di angka berapa ya 117 gram sahabat engler jadi ini lebih ringan ya jadi ini lebih ringan dari yang tadi Magoi GT nya jadi ini lebih ringan ya sahabat engler untuk panjang batnya saya belum ukur tadi untuk panjang batnya dia batnya ini panjangnya berapa akan saya ukur coba ini panjang batnya 33 cm ya sahabat engler ini panjang batnya ini pendek juga nih ya ini masuknya kalangan galatama emas ini memang untuk mancing emas ya kemungkinan ya untuk mancing lele serah sahabat engler sih kalau emang seneng batnya pendek ya sahabat engler bisa pakai oke gitu aja sahabat engler oke sahabat engler jadi ini jorannya Magoi MXGT yang panjang 165 nya ya sahabat engler untuk panjang batnya tadi sudah saya kasih tahu panjang batnya hanya 33 cm ya jadi pendek tuh pendek itu ya kalau untuk galatama lele sih pada nggak suka pasti ya karena terlalu pendek untuk fightnya itu agak susah jadi ini masuknya untuk galatama ikan mas atau tergantung selera sahabat engler sih ya saya juga nggak bisa patokin jadi kalau mancing itu selera-seleraan ya kadang seleranya masing-masing beda untuk keringanan ini lebih ringan daripada yang Magoi GT nya ya yang belum MX nya ya lalu untuk panjang bat ya hampir sama kurang lebih ya temen kualitasnya ini lebih bagus karena yang 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 MX nya ini sudah hampir full dikasih X lapis X rep atau X45 bahasa dari Daiwanya oke yang MX ini hampir full ya kalau yang Agoi GT nya ini hanya belakang saja sedikit lalu untuk kualitas Fuji nya juga berbeda sangat jauh ya untuk yang MX ini dia Fuji nya sudah Fuji all connect k series ya tapi untuk top section bagian depannya ini Fuji SIC untuk ada dikasih tahu di tadi di label ini ya ada dikasih tahu top grid SIC ring paling depan ini SIC emang dari dari warna juga agak sedikit beda gitu ya cuman kalau nggak dikasih tahu disitu juga saya juga pasti bilangnya ini al connect kita nggak akan tahu karena membedainya itu agak susah ya sahabat engler kalau ini Fujinya dia Fuji O ya ini rata-rata Fuji O disini ada juga keterangannya jadi ini benar-benar full Fuji O ya kalau yang Magui GT nya ini Oke untuk yang Magui msgt ini saya akan coba Ayo kita lengkungin ya kita lengkungin Hai ya 820 ya Kakunya saya segini wajar memang Kakunya segini Hai ya Kakunya pas tapi ringan ini ringannya ringan ya enak ya enak ini kalau buat emas bener-bener enak ini jadi kalau buat saya pribadi saya pasti milih yang Magui msgt ya sahabat engler karena emang kualitasnya juga lumayan beda jauh ya kualitasnya lumayan beda jauh dengan yang Magui GT nya ya teman harganya juga lemain selisih jauh jadi kalau emang sahabat engler budgetnya pas-pasan mungkin bisa saja ambil yang Magui GT ya karena itu hanya satu juta lebih dikit lalu untuk yang Magui G Magui msgt itu harganya lemain selisih 500 ribu ya sahabat engler bisa dapat satu joran lagi selisih 500 ribuan ya sahabat engler Oke gitu aja sahabat engler jadi disini ini tersedia dua ukuran ya kita tersedia dua ukuran yaitu 165 dan 180 itu 820 lip ya rata-rata ya yang 166 lipnya kita nggak nggak stok ya biasanya itu ada yang 165 itu atau 180 itu 16 lip cuman kita nggak ada ya sahabat engler kita nggak stok ini hanya tersedia 165 dan 180 ya 22 brand ini Magui GT dan Magui mxgt ya hanya tersedia 165 dan 180 aku mohon maaf kalau saya salah ya soalnya saya belum cek semua tadi ukuran yang tersedia itu apa aja ya sahabat engler ya kurang lebih seperti itulah kalian kalau mau mau cek yang tersedia apa bisa langsung saja cek di toko online kita ya jadi disitu nanti akan saya taruh ukuran yang tersedianya sahabat engler bisa langsung lihat aja untuk kualitas barangnya Magui ini ya sahabat engler bisa nilai saya sendiri ya sudah saya review kan tadi dengan jelas mohon maaf kalau memang ngomongnya masih berantakan cuman kurang lebih ya begitu mungkin sahabat engler mengerti ya penjelasan saya yang kurang lebih seperti itu kalau gitu sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya semoga video ini bermanfaat mohon maaf kalau bila ada salah kata-kata penjelasannya ya sahabat engler mohon maaf juga kalau bila ada salah penyebutan dalam yang lain-lainnya ya tolong dimengerti karena kita juga masih belajar ya sahabat engler jadi kita disini sama-sama masih belajar kalau emang ada salah tolong dikasih tahu ya sahabat engler dikasih tahu aja agar kita lebih memahami dan lebih mengerti ya sahabat engler kalau gitu terima kasih banyak sebelumnya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya salam salam strike salam Terima kasih.